Al-Fatihah Yang berjasa membantu kita Jasanya sangat besar Tak seorang pun mampu menandingi jasa orang itu Yang pasti adalah Rasulullah SAW Yang telah mengeluarkan manusia dari kegelapan Dari kebodohan Dari ketersesatan Menuju keimanan, Islam dan kebenaran Itulah jasa Rasulullah yang amat sangat besar Yang mana kita tidak bisa untuk Membalas atas jasa Nabi yang sangat besar Nah, kita sebagai manusia biasa yang tidak bisa mungkin Membalas jasa Nabi Muhammad Maka minimal kita apa? Bersyukur Mengingat perjuangan beliau Mengucapkan Alhamdulillah Terima kasih wahai Rasulullah Assalamualika ya Rasulullah Salam padamu atas segala jasa yang kau lakukan Jadi Membalas jasa Nabi adalah Sesuatu yang wajib Nah, salah satu bentuk Berterima kasih kepada Nabi Apa kita memperingati Hari lahir Rasulullah SAW Jadi para pemirsa Kita tidak usah terusik Terganggu dengan orang-orang yang menyatakan ini Bid'ah Kita nyatakan Kita wajib berterima kasih kepada Rasulullah Atas segala jasa yang beliau berikan kepada kita Dengan segala pengorbanan yang sangat besar Dan tidak kecil Beliau dibunuh, dikejar-kejar Dicacimaki Maki taumatnya Wajib berterima kasih Dengan banyak cara Di antaranya apa? Memperingati Mengingat Perjuangan Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wa salam Itulah Inti daripada Peringatan maulid Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wa salam Kita mengucapkan Terima kasih ya Rasulullah Assalamualaikum Ya Rasulullah Juzita khairan Semoga kau Mendapatkan balasan yang baik Dari Allah SWT Kita umat manusia Umat Islam Tidak bisa membalas Jasamu wahai Rasulullah Hanya mengingat Dan menguji engkau Mudah engkau terima Balasan dari kami Yang tidak seberapa ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya